362 Rider Meriahkan Kapuas Trail Adventure 2024 Sebanyak 362 Rider dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan otomotif Kapuas Trail Adventure di kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas Sabtu 27 Juni 2024 Dengan mengambil tempat di halaman GPU Manggantan Tarum, Kuala Kapuas Sekretaris Daerah Kapuas, Seb Teddy secara resmi menggangkat bendera start untuk melepas 362 orang peserta Kapuas Trail Adventure 2024 Sekda sangat mengapresiasi terselenggarannya kegiatan ini karena setidaknya akan menjadi ajak silaturahmi dan dapat menunggu kembangkan UMKM sekaligus memperkenalkan potensi hasil produk olahan dari 6 desa yang menjadi jalur untuk dilalui oleh Final Rider Menurut Seb Teddy, jalur atau rute yang dilewati oleh para rider merupakan kawasan agrowisata sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kapuas dengan kegiatan ini tentu terlalu banyak yang memperkenalkan sehingga setelah tahun lalu menggunakan lokasi yang mempasang seluruh sekarang mereka memperkenalkan lokasi yang memperkenalkan dengan lokasi yang pernah dilaksanakan ini kita berharap melalui banyak yang membuat semakin lebih masyarakat Kapuas semakin terlalu banyak yang memperkenalkan untuk mempromosikan potensi dengan kegiatan ini tentu investasi yang didapat adalah satu, Kapuas semakin berkenal orang wilayahnya bagus dan kita berharap investor bisa tetap masuk ke kapuas yang kedua, dengan sebuah ini kita berharap kawasan dari Kapuas bisa terus berkomopasi dan itu mempromosikan terselenggaranya Kapuas Trail Adventure 2024 karena merupakan agenda tahunan dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kalteng pada tahun ini jumlah peserta ditargetkan sebanyak 300 orang ternyata terjadi peningkatan hingga menjadi 362 orang berasal dari Kalteng dan juga Kansel dari Kuala Kapuas Yulian Shah Kabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi